Rifki Bayhari, 18, wisatawan asal Bogor yang tenggelam akibat terseret ombak saat bermain di Pantai Pasir Putih, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan. Kasat Polair Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu, 29 Maret 2023, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah tadi berkat kerjasama tim Sargabungan dari Basarnas Satpolair, Balauista, Tokoh Masyarakat, Angkatan Laut, Jenazah Atas Rifki. Bayhari umur 18 tahun warga Bogor sudah diketemukan. Langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit Jampang Kulon untuk dilakukan visum, ujar Tenda Sukendar di Mako Satpolair. Dia mengatakan, korban ditemukan dengan kondisi mengambang dan masih mengenakan celana jin yang saat bermain dipakai korban. Jarak ditemukan dari TKP sekitar 150 meter, masih di lokasi pasir putih, mengapung di permukaan air tanpa baju. Celana masih terpakai dan berikat pinggang, ucapnya. Sir Putih, untuk korban saat ini sudah ditemukan atau seperti apa? Alhamdulillah, betul. Jadi berkat kerjasama tim Sargabungan dari Basarnas, Satpolair, Balauista, Tokoh Masyarakat, Angkatan Laut. Alhamdulillah, tadi pagi sekitar jam 08.00, jenazah atas nama Ripkik Bayhari umur 18 tahun, warga Bogor kota sudah diketemukan. Alhamdulillah, dan langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit Jampang Kulon untuk dilakukan visum. Dia ditemukannya dengan jarak berapa meter dari lokasi? Dari TKP kemarin, 08.00 juga di pasir putih. Jadi jarak ditemukan dari TKP ke ditemukan tadi sekitar 150 meter, tapi masih di lokasi pasir putih. Dia mengampung atau seperti apa? Mengampung ya, di permukaan air dengan tanpa baju, selana masih terpakai dan ikat pinggang.